Intro Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat subscriber dimanapun kalian berada Yang tentunya pancendengan masih dalam keadaan sehat Walafiat amin ya robbal alamin Sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini Saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 Di ujung sendiri kita akan meliput sang petani muda Sedang mencari lauk ya sahabat-sahabat ya Jadi kita bosan terus di lahan Dan kita akan meliput mas Sarjen yang lagi mancing Di ujung sana itu sahabat-sahabat ya Sudah kelihatan warna putih Mungkin beliau sudah mendengar suara saya Itu sahabat-sahabat ya Oke Mudah-mudahan kelihatan ini sahabat-sahabat ya Jadi Sekian lama Saya Meliput di lahan Dan kira-kira Cocoknya Satu minggu sekali itu cari hiburan ya sahabat-sahabat ya Konten mancing Pertanian dan kehidupan Ngomong-ngomong sahabat-sahabat ya Ini di sebelah sini Bahwasannya Lahan untuk persiapan nanti Kedepannya Di SP10 akan bertambah lagi kuotanya Jadi di depan sini sampai ujung ke sana ya sahabat-sahabat ya Kemungkinan di sini saya lihat Daya tampungnya masih tinggal 57 kk ya sahabat-sahabat ya Karena saya minta lahan makam sahabat-sahabat ya Lahan makam itu berada di ujung sana itu Ada seluas 2 hektare sahabat-sahabat ya Oke Coba kita ke sana Oh iya Nanti pasti ada yang komentar itu sahabat-sahabat ya Oh alam mba Mba Mancing kok dibikin konten gitu kan Ya gak apa-apa lah Yang penting Saya menghibur panjenengan kok Panjenengan tidak terhibur ya Tidak masalah gitu loh sahabat-sahabat ya Saya menghibur yang suka-suka aja Yang senang aja Jadi Dan serba Serba senang lah sahabat-sahabat ya Saya gak ngurusin yang gak senang Biarpun jendengan gak senang Tetap saya senangi kok sahabat-sahabat Tetap saya Apa ya sahabat-sahabat ya Tetap saya tidak memunciin jendengan kok Jendengan hucat saya gak masalah Yang penting saya meng-expose di ESP10 Dan Oh iya Saya mau berbicara ini sahabat-sahabat ya Saya mau sedikit berbicara bahwasannya Kenapa saya Membuat konten seperti ini Dan penghasilan saya Dibuat apa kira-kira Nah ini saya kasih tahu Sahabat-sahabat ya Karena Penghasilan-penghasilan dari konten ini Tidak semerta-merta Saya makan sendiri Sahabat-sahabat ya Saya kuasai sendiri Saya disini Banyak Warga saya ya sahabat-sahabat ya Jadi untuk Kegotong royongan Membeli paku Dan material Dan acara apapun Yang sifatnya Tidak ada dananya dari pemerintah Itu pun Saya sendiri yang Mencari Sahabat-sahabat ya Itu Jadi Tidak semerta-merta itu Saya Nikmati sendiri Bukan begitu Sahabat-sahabat ya Banyak yang beranggapan Bahwasannya Oh Narasumber itu Pasti Kira-kira dapat Adsennya Pasti gitu Selamat sore Mas Arjun Waduh Ini pancingnya Banyak sekali Kayak gondrung labanan Oke Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Sehat Oke Ini mas Sejak kapan jenengan disini tadi Udah sekitaran Kalau setengah jam ada Oh setengah jam Ya ada Sudah dapat Mana Belum baru dapat Udang kecil aja Satu Oh Ya lepas bang yang besar Belum rejeki Oh belum rejeki Ya Tadi lepas tadi Iya Pakai umpan apa mas Ini pakai cacing sama Ikan kecil Oh sama ikan kecil Kok airnya keruh gini ya mas ya Iya Makanya itu Ini agak susah Makanya keruh dia Masalahnya keruh Tuh Jadi agak susah lah Ada kendaraan di Kalimantan Utara Ini kalau Mancing-mancing udang ya masih lah Ini kan tadi Lumayan Lumayan gacor Cuman entah ini kok Sepi Oke Jeneng umpannya apa mas Cacing sama ikan kecil Cacing sama Ikan-ikan kecil Ikan-ikan kecil Iya Jadi seharian jeneng kan mancing ini Yaudah lah Tadi baru kurang lebih tuh Kurang lebih lah Itu setengah jaman lah Kurang lebihnya Setengah jam Tadi kan habis Bersih-bersih rumput Habis itu Bikin gulutan Bikin gulutan Nah sore Sudah bikin gulutan Lagi Sudah Jadi sore ini tadi Cari lauk Siap-siap untuk apa mas Ya untuk tanam-tanam lagi Oh tanam-tanam lagi Iya Calonnya bakal ditanam apa itu Yang penting Kalau saya sayuran yang Istilahnya Sukur-sukur bisa menghasilkan Oh gitu Oke Nah itu dapat kan mas itu Bukan Udang paling itu Oh dimakan udang kayaknya Oh dimakan udang Kayaknya iya Tapi kan pancingnya Bukan pancing udang Hmm Untuk khusus apa itu mas Sembilang Itu Besar Besar iya Hmm Itu ya Oke Tapi kira-kira Jenengan Gulutan jenengan Banyak kah Atau cuma satu Tadi dapat Empat gulut Empat gulut Berada di mana itu Di belakang kah Yang di belakang itu Oh pasti Iya Yang di daerah terong Terong itu kan Masih ada Kurang lebih Empat gulut lagi Lo dapat Tapi kira-kira Kalau ditanamin Apa Jagung Kayak apa Jagung manis Belum bisa Kenapa Kalau jagung manis Kalau sedikit kan Percuma ya Bukan percuma Sisawe Terlalu lama Nunggunya Tapi Hasilnya Belum tentu Gitu kan Kalau masalah Kalau cuma Misalnya Berapa Batang Itu kan Mending sayuran Itu Kalau Kalau banyak Gimana Kalau banyak Misalnya Paling enggak Itu Seper empat Nah itu Seper empat hektare Misalnya kan Itu dapat Pasikan panen Oke Jadi enggak bisa Ditanamin Mas ya Belum bisa Karena Gulutan Belum Belum luas Gitu kan Belum banyak Belum banyak Kalau jagung kan Dia Nunggunya lama Dan itu pun Belum tentu Isinya bagus Tapi kira-kira Kalau di Tanggul jeningan sana Di belakang sana Masih Enggak bisa Kalau di tanggul sana Itu untung-untungan Nanti kan Sambil Barangkali Cabainya Hidup bagus Nanti kan Mau dicabai Itu Sebagian Nah sebagian Mungkin ada Bibit-bibit yang lain Kayak bawang peri Atau apa Sebagai macam itu Itu Tapi Selagi Belum Ditinggikan loh Bang Ya Jadi Selagi Belum Ditinggikan Karena Kalau Ninggikan Kayaknya Ini Nunggu Pasang Besar Dulu Insya Allah Terpelanjut Ninggikan loh Oke Karena kuncinya Kalau Di tempat saya Kalau Mau Awal Ya Ninggikan Kalau Enggak Mau Ninggikan Berarti Nunggu Eksa Nah Itu kan Ya Benar Eksa Itu kan Nanti Solusi Untuk Finishingnya Jadi Lebih besar Lagi Lebih kuat Lagi Lebih tinggi Itu kayaknya Miknya Agak kesana ya Nyaut gak kira-kira itu ya Aman kayaknya Kayaknya aman Nah itu Tapi kira-kira Kalau dikasih Kalau kira-kira Ditanamin Jagung Memang Jendangan tanam Jendangan tanam Di Gulutan Itu Di tanggul Itu Belum Kalau jagung Belum 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 Karena Nanti Dia kan Tongkolnya Kan Besar Bang Kalau Tongkol Besar Otomatis Nanti Lubangnya Yang Ditanggul Kan Besar Nah Itulah Misalnya Tapi Kalau Di Gulutan Bawah Mungkin Kalau Mungkin Kalau Udah Ditutup Udah Digulut Nah Itu Barulah Tapi Kalau Memang Gulutan Jendengan Di Belakang Rumah Itu Di Samping Samping Bahang Terlalu Sempit 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 Dari Tadi Udang Ini Cuma Kecil Yang Besar Belum Hadir Kalau Jendengan Bisa Tapi Kira Kira Kalau Ada Bibit Bisa Apa Itu Jagung Belum Kayaknya Belum Siap Kalau Jagung Karena Dari Lokasi Masih Sedikit Kalau Yang Belakang Rencana Tapi Kalau Misal Di Jalan Di Jalan Pinggir Itu Serawet Nanti Itu Ngundang Ini Ngundang Monyet Itu Kalau Udah Lihat Tengkol Jagung Udah Nyerang Terus Itu Sebenarnya Kalau Lahan Udah Siap Apalagi Yang Belakang Udah Saya Tutup Terus Udah Saya Gulut Waduh Apa Yang Enggak Itu Sementara Alhamdulillah Sementara Itu Kemarin Udah Ini Cabai Yang Udah Semai Juga Udah Mulai Tumbuh Oke Nah Itu Nanti Untuk Jadi Ini Untuk Jendangan Aja Nanti Oh Oh Sampai Bawa Ini Oh Yaudah Terima kasih Ini Saya Dikasih Bibit Jagung Manis Tapi Tidak Masalah Nanti Kalau Memang Ini Saya Usahakan Lagi Tempat Kalau Misalnya Untung-untungan Di Depan Di Di Pinggir Yang Dikir Ketela Itu Nanti Dibatkan Tempat Lagi Siapa Tau Kan Khusus Untuk Jendangan Di Rumah Lebih Dijual Oh Ya Alhamdulillah Kalau Untuk Lebih Luasnya Lagi Maunya Saya Nutup Tanggul Dulu Tidak Apa-apa Nanti Disimpan Dulu Ke Berikutnya Lagi Mungkin Ditanggul Sewaktu Jendangan Sudah Tinggikan Kan Bisa Ditanam Disitu Dan Ini Kadorasa Sangat Lama Masih Lama Ya Masih Ini Hampir Ke 2025 Ini Masih Tahun Ini Tahun Depan Lagi Ini Masih Bulan 12 2024 Masih Aman Masih Aman Aman Sekali Saya Terima Kasih Sekali Kepada Mbak Sombran Lagi Mbak Diki Yang Dah Memberi Saya Bibit Cakung Manis Sekalipun Untuk Sementara Tempat Belum Lahannya Belum Siap Tapi Tidak Masalah Yang Mending Bibit Ada Dulu Nanti Mudah-mudahan Ada Solusi Cepat-cepat Nihikan Tanggul Kan Sayangnya Barangkali Nanti Ada Waktu Yang Kering Banget Untuk Nihikan Nah Itu Baru Kita Hacar Lagi Oke Jendengan Kok Sakit Mas Ya Tidak Bang Posisinya Kan Tadi Memang Abis Bikin Gulutan Kan Abis Gulutan Nah Ini Pun Belum Ganti Tadi Tak Lihat Kurang Enggak Enak Badan Ya Mungkin Bagian Dari Capeknya Mungkin Tapi Tidak Masalah Melepas Mencari Hiburan Disini Sekalikis Mencari Laut Sekaligus Cari Laut Tapi Ini Belum Dapat Itu Baru Dapat Udang Satu Sama Ikan Kecil Satu Tadi Yang Besarnya Malah Lepas Baru Dapat Ini Udang Udang Gala Mas Iya Udang Gala Cuman Tadi Yang Besarnya Lepas Malah Lepas I Memang Bukan Anu Belum Rezeki Belum Rezeki Bang Luar biasa Sahabat Ini Masih Naik Lagi Airnya Masih Terus Ini Naik Kesana Terus Itu Berjalan Itu Masih Laju Masalah Bang Lagi Pula Keruh Ini Banjir Nampak Ini Air Keruh Ini Air Banjir Nampak Tapi Dengan Katanya Disini Sarang Predator Tadi Sementara Belum Lihat Bang Karena Saya Datang Kan Air Redah Tinggi Gak Tahu Di Depan Depan Sini Ada Sampai Kayaknya Nggak Ada Karena Kalaupun Ada Itu Nyangkut Pancing Dulu Dia Nyangkut Pancing Nyangkut Talinya Ini Luar Biasa Di Masyarat Masyarat Sendirian Ini Air Sampai Sini Wah Biasa Oke Ini Ini Penikmat Sampai Menikmat Mancing Manian Kita Lama Sudah Sampai Sampai Di Lokasi Terus Kita Melihat Hiburan Sayangnya Ini Sampai Sampai Jaya Sayangnya Ini Enggak Pas Melihat Apa Atau Pas Mendapat Masters Dapat Ikan Kan Wuh Biasa Ini Karena Kondisi Airnya Sekarang Terus Bang Jadi Kalo Susah Mas Iya Ini Agak Susah Kalau Yang Ikan Besar mungkin apa di atas sana hujan gitu ya masih mungkin ke banjir seperti ini ya kata orang-orang sih di ulu sana yang hujan yang banjirnya yang ngirim ke sini oke dan ini pun ngelimparnya pun kan gak bisa ini harusnya ini bisa terarah kemana-mana gitu kan, ini belum bisa oke oke terima kasih waktunya semoga banjirnya sehat selalu dan selalu dilancarkan segala aktivitas banjirnya dan pokoknya terus ikuti video kami yang selanjutnya ya sahabat-sahabat ya mas serjen, pokoknya semangat oke nanti besok kita melihat banjirnya dan gulutan seperti apa kedepannya tanaman banjirnya fokus kayaknya di pekarangan itu sayuran semua ya mas ya ya sayuran semua bang itu sementara untuk nutup harian bang oh nutup harian ya nutup harian ya syukur-syukur nanti kalau ada lebihnya bisa dijual atau gimana kan nanti yang penting berusaha gimana cara untuk dapat penghasilan dulu oke ya jadi mungkin tanaman pun tanaman yang bisa laku dijual gitu kan oke mas Achen ya terima kasih jadi sekian saya kiri terus ikuti video saya yang selanjutnya ya sahabat-sahabat ya terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya dan jangan pernah bosan melihat konten kreator daerah transmigrasi sekian saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Simbran mengaparkan selamat menikmati